Intro Siang tadi, Minggu 31 Maret 2019, Haji Yosutomo melakukan acara Selaturahim dan makan bersama dengan anak-anak yatim. Yang dilaksanakan di Mescid Muhammad Cengho di Kompleks Yayasan Pendidikan Sumbermas, Jalan Ruhi Rahayu Samarinda. Selain Selaturahim dan makan bersama dengan anak-anak yatim, juga dilakukan pengajian dan doa bersama atas milat Haji Yosutomo di usia 74 tahun pada tanggal 4 April 2019 mendatang. Haji Yosutomo adalah pria yang berdarah Tionghoa dengan memeluk agama Islam yang juga berdiam di Kalimantan Timur sebagai pengusaha yang cukup berhasil dan dikenal sebagai dermawan serta senang berorganisasi. Dari sejumlah anak yatim yang hadir di acara tersebut, juga masing-masing mendapatkan berkah atau ampau dari Haji Yosutomo. Dan hal ini merupakan ucap syukur Haji Yosutomo dari berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Dan hal ini merupakan ucap syukur Haji Yosutomo dari berkah yang diberikan oleh Allah SWT. Samin Allah atau May Allah. Dan semoga berbondong-bondong orang banyak, berbuat kebaikan. Dari Masjid Muhammad Cengho, Komplek Yayasan Pendidikan Sumber Mas, di Jalan Ruhir Rahayu Samarinda, Gia TV Online Kaltim, Nadia Akbar mengabarkan. Berkah, nah ada lebih lagi, kan janji Rasulullah siapa yang dekat dengan yatim di aku. Kemudian hari pulang, sejajar dan beraku, kita sebagai orang beriman mengacara. Itulah yang insya Allah SWT. Dan wajibnya aku, walainkau dengan kami. Mudah-mudahan kita ditibarkan seluruh. Artinya tokoh-tokoh berbuat demikian. Dapat hidayah. Supaya itu kita keberi jagi Allah SWT. Jalan Dengar dan Jalan Jalen.